sebentar, sebentar aja misal ngecek youtube dulu ya boleh, boleh, boleh masih 6 menit lagi kan ini penasaran nih backgroundku kenapa gak bisa dirubah ya pake apa sih kok pake ipad atau laptop iya pake ipad ipad bisa sih kok harusnya harusnya bisa sih ya siapa yang ke-replace nih gak apa-apa dicatainya jangan aku yang di-spotlight dong ya ini kita semuanya dulu gak apa-apa sebelum di-spotlight gak bisa gak bisa udah lah ya gak apa-apa ya gak apa-apa kok gak apa-apa tadi mbak Andra masih nunggu dulu tadi ya eh mbak dari antara speaker paling ganteng loh ganteng gimana jerawat coy justru itu karena kan yang lainnya cewek semua jadi paling ganteng kok Richard oh iya thank you eh Michelle kayaknya spotlightnya akun gue yang satu lagi deh kayaknya sorry yang ini yang squad media yang ini yang ada gambarnya itu di spotlight Agni Rarasulan kok oh udah udah oh oke 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 ya udah oke kita mulai ya jadi semuanya good luck ya hari ini thank you semua 200-an ya yang join eh yang daftar 200-an waiting list berapa cat? kenapa? waiting list udah berapa? waiting list berapa Le? paling ini kalau ngembatin kamera dulu boleh ya biar surprise ke peserta siap siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih and selamat menikmati 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 terlihat selamat menikmati 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 Karena pastinya customer mau dong pengirimannya yang bisa menjangkau luas sampai di luar Jakarta juga, di luar Indonesia, bahkan. Nah, ketiga adalah inventory management. Karena salah satu yang paling susah atau yang paling susah dilakukan sendiri adalah kita tracking inventory yang kita punya atau barang kita punya. Kita harus make sure kalau misalnya barang itu nggak overselling dan kita tahulah keluar masuknya si inventaris barang itu. Nah, aku mau sharing sedikit nih, gimana sih Zenbit sebagai payment gateway atau platform yang membantu bisnis untuk menerima pembayaran secara online? Nah, biasanya itu kita sering banget dengar customer-customer atau pelanggan dari suatu bisnis tuh kalau bayar kan attach bukti transfer kan ya. Biasanya kalau bisnis masih kecil, konsumennya cuma 1, 2, 3, masih oke lah rekonsilasi sendiri, tapi kalau misalnya udah besar dan udah lumayan banyak yang transaksi, nah kadang-kadang kan suka susah tuh kayak misalnya harus ngecek dari bukti transfer sama yang ada di mutasi rekening, itu PR dan putus banyak waktu. Nah, kedua adalah kadang-kadang mereka pengen bayar lewat bank tertentu sementara bisnisnya cuma punya bank A gitu. Nah, kan suka ada interbank transfer yang costnya lumayan besar, misalnya 6.500 gitu. Dan mereka jadi, ah nggak jadi beli deh, karena interbank transfernya mahal. Nah, kadang-kadang dan sekarang juga orang udah mulai banyak yang pakai e-wallet dan apakah bisnis itu bisa mengutilize that or not. Nah, dengan integrasi dengan Zenit, sebenarnya dengan sekali integrasi aja, bisnis tuh bisa dapat akses ke beberapa channel pembayaran. Contohnya adalah bank transfer, kartu kredit, cash retail outlet, e-wallet, kredit, kredit, direct debit, dan juga kris. Nah, mungkin kalau misalnya bisnis-bisnis UMKM atau SMI, biasanya yang masih paling dominan adalah bank transfer. Tapi kalian juga harus tahu kayak kalau sekarang tuh makin banyak bisnis yang emang pengen terima pembayarannya pakai e-wallet loh. Karena mereka lebih enak lah gitu pakai e-wallet. Jadi, if you have a business, you might consider having e-wallet as a payment option. Because it's growing very fast as well. Nah, seberapa mudah sih Zenit tuh untuk UMKM? Nah, sebenarnya gampang. Jawabannya adalah gampang banget. Karena kalian dengan sign up dengan Zenit, tinggal masuk ke dashboard, bisa bikin URL yang bisa di-copy dan di-share ke pembeli. Nah, jadi nih tolong ya bayarnya di sini. Nanti tinggal kasih link invoice-nya, di-klik, dan nanti akan di-direct ke checkout page. Nah, ada banyak pilihan pembayarannya nih di sini. Jadi, pembeli bisa milih untuk bayar pakai bank transfer, kredit card, e-wallet, atau yang lainnya yang emang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang bisnisnya udah menggunakan platform e-commerce kayak Shopify, Wix, WooCommerce, atau Magento. Nah, kalian juga bisa langsung integrasi dengan Zenit lewat pasang platform e-commerce tersebut. Nah, aku mau share juga nih, kalau Zenit sekarang lagi ada promo yang kayaknya cocok buat kalian yang baru mulai bisnis atau emang baru ke pikiran untuk Go Digital, namanya Zenit untuk UMKM. Nah, jadi lewat program Zenit untuk UMKM ini, kita memberikan gratis biaya layanan selama setahun, karena biasanya kalau di Zenit itu kita ada charge fee-nya, nah, kali ini enggak, jadi gunakanlah kesempatan ini, apalagi buat kalian yang baru merintis, biar uangnya mungkin bisa digunakan atau dialokasikan untuk yang lain. Nah, bisa scan di QR Code yang ada di layar, atau tinggal ke bit.ly slash Zenit Strips Quad. Itu aja sih dari aku, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bisnis kalian, dan enjoy the webinar session. aku akan balikin lagi ke hoste ya. Thank you. Oke, thank you banget ke Anda. Mudah-mudahan beranfaat-anfaat ya, untuk semuanya yang calon-calon beautypreneur. Ini. Thank you. Oke. Kita mulai perkenalan ya. Aku kenalin diri aku, Agni Rasulan. Aku co-founder dari Scott Beauty. Nah, di sini kita ada Kak Nia Ingrid. Silahkan, Kak Nia. Kak Nia ini tuh beauty content creator, dan makeup face painting ya, kak ya. Seru banget nih kayaknya ini. Boleh, Kak Nia, silahkan introduce yourself. Halo, teman-teman. Salam kenal. Di Zoom aku namanya Nathania Ingrid ya, tapi biasa dikenal Nia Ingrid. Saat ini aku kesibukannya sebagai content creator dan juga NUA. Oke. Untuk next-nya ada Kak Richard. Nah, Kak Richard ini owner dari Richard Christian Salon, dan juga L'Oreal Artis. Silahkan, Kak Richard. Boleh introduce yourself. Halo, sorry. Backgroundnya paling beda sendiri. Kenalin gue, Richard Christian. Sebenarnya aku ini generasi kedua dari Salon Papaku yang namanya dulu adalah Christian Salon. Cuman ini saya generasi kedua, saya rebranding jadi namanya Richard Christian, dan kebetulan saya juga menjadi salah satu ID artis L'Oreal Profesional ya. ID artis itu apa, kayak yang ambasadurnya dari L'Oreal Profesional gitu sih. Thank you. Oke. Untuk next-nya kita ada Kak Jessica Lin. Ini co-founder dari DK Group. Itu sebuah company yang membawahi True Eve, Everwhite, dan Whitelab. Silahkan, Kak Jessica. Halo semuanya. Perkenalin aku Jessica Lin. Aku co-founder dari DK Group. Aku bergerak di bidang, mostly sih di beauty industry gitu. Jadi di bawah aku ada beberapa brand beauty, seperti Everwhite, Whitelab, True Eve, dan yang baru launching, Whitestory. Oke. Seru banget ya. Hari ini kita ada tiga speaker dari tiga background yang beda banget nih. Tapi sama-sama punya garis besar ya, itu adalah beauty. Nah, aku pengen tanya-tanya nih, kita juga ngobrol santai aja. Sebenarnya gimana sih awal-awalnya motivasi dan gimana jurninya awal-awal mulai dari bisnis beauty gitu ya. Atau nyari duit lewat beauty gitu. Mungkin aku coba dulu dengan, dari perspektif Kak Richard, sebagai di bisnis salon gitu ya. Silahkan Kak, gimana sih cerita-ceritanya awal-awal motivasinya apa, jurninya gimana? Oke. Pertama-tama ini kalau motivasi awalnya sebenarnya aku kan melanjutin generasi kedua dari salonnya papah kan. Jadi salon kita sendiri itu pertama kali berdiri udah mulai dari tahun 19. Nah, karena dari mamah juga orang headdresser juga, jadi dua-duanya ini orang salon. Terus anaknya itu dicobain dulu waktu SMP itu bisa enggak. Dicoba, oh ternyata ada bakat. Terus waktu SMA, bisa enggak. Oh ternyata kok bisa, seperti itu. Nah, waktu penentuannya itu sebenarnya waktu SMA. Karena waktu itu saya itu mau ambil ke jurusan teknik kimia industri. Nah, sedangkan saya kan di posisinya di Semarang. Waktu itu pilihannya harus memilih antara pertama adalah mau ngejar kepinginan untuk masuk teknik kimia industri. Waktu itu saya ngincernya adalah di Surabaya. Atau yang kedua, harus melanjutin usaha salon. Nah, ini titik balik pertama sih waktu itu. Terus aku berpikir-pikir keras dulu, akhirnya saya menentukan ke bisnis salon. Kedua, saya lihat adalah saya bisa. Waktu itu. Waktu itu. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk kuliah di Semarang. Dengan motivasinya adalah cari kuliah jurusannya yang kurang lebih bisa ngebantu. Saya masuk ke Human Resource Management di Unika waktu itu dengan motivasi harus lulusnya cepat. Kalau enggak, buang uang dan buang waktu waktu itu. Dan akhirnya saya bisa lulus dengan waktu kurang lebih tiga setengah tahun waktu itu. Wah, kok hebat? Enggak. Waktu itu ada yang lebih hebat dua tahun, delapan bulan itu lulus S1 waktu itu. Jadi, masih normal-normal aja. Nah, setelah itu titik balik kedua. Karena setelah itu ditanyain lagi, gimana? Mau tetap melanjutin salon atau enggak? Itu di tahun 2009 waktu itu. Jadi, selama 2005 sampai 2009 itu saya itu kayak part time di sini. Jadi, saya bisa. Cuma kalau enggak ada kelas, saya baru ngikutin, baru kerja di salon waktu itu. Nah, secara logikanya adalah saya posisinya adalah sebagai pria yang harus menjadi pemimpin keluarga untuk ke depannya. Jadi, yang saya lihat adalah selama empat, tiga setengah tahun waktu saya kuliah dan saya kerja di salon, ternyata kok enak ya? Udah bisa ketemuin passion-nya. Karena dari dulu itu saya memang sukanya art. Jadi, gambar, nyanyi, dan sebagainya itu saya suka. Dan ternyata di salon ini enggak jauh beda sama art gitu loh. Bukan hal yang hanya untuk yang penting bisa potong. Enggak. Potong itu caranya. Cuma hasilnya kan tergantung dari taste-nya kita, artnya kita. Akhirnya saya memutuskan untuk oke deh, 2009, saya full time ke salon. Tantangannya berat. Sebagai second generation, tantangannya berat. Karena kita harus berubah segala sesuatunya dari dasar. Karena kan ada kebudayaan-kebudayaan lama. Dan aku rasa mungkin di teman-teman sini ada yang menjadi penerus dari usaha orang tua dan sebagainya. Berat, bro. Enggak mudah. Orang lihatnya enak aja. Wah, enak ya. Apa-apa udah ada. Ya memang enak. Apa-apa udah ada. Tapi merubahnya sampai ke akar-akarnya itu adalah menjadi suatu tantangan tersendiri. Seperti itu. Mungkin kalau kalian ntar ada yang mau curhat, mau tanya pendapat dan sebagainya, bisa kontak aku lewat DM di Instagramku juga bisa. It's okay. Feel free aja. Soalnya aku rasa fungsinya kita ini, karena aku udah ngalamin fase yang sudah aku lewatin, transisi itu nggak gampang. Jadi kalau aku, motivasinya adalah ngebantu teman-teman untuk jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama yang udah aku perbuat. Seperti itu sih. Dan akhirnya saya... Suara aku jelas nggak sih? Boleh diulang nggak? Tadi agak hilang. Oh? Iya. Hilang? Hmm, oke. Hilangnya dari mana nih? Boleh curhat ke DM Kak Richard. Oh, oke, oke. Jadi kalau kalian yang merasa kesusahan atau kalian merasakan ada, iya nih, aku juga lagi proses untuk regenerasi nih. Itu kalian mungkin kalau mau curhat, boleh curhat ke Instagram aku lewat DM. Siapa tahu sharing-sharing yang aku bagikan, mungkin bisa ngebantu prosesnya akan lebih cepat lagi sih. Karena kalau nggak, cukup memakan waktu cukup lama dan memakan emosi yang cukup lama. Seperti itu. Oke, kayaknya ceritanya Kak Richard seru banget nih. Nanti kita akan ngobrol lagi nih, Kak Richard lebih dalam lagi tentang apa sih up and down-nya yang dijalanin oleh Kak Richard gitu ya. Coba kita dengar cerita dari perspektif lain nih. Coba dari Kak Jessica Lin. Gimana sih awal mulanya? Ini kayaknya Everwhite, True Eve. Ini kemarin aku lihat di billboard depan Kak Gading ada mukanya Kim Sonho nih. Ini aku ngefans sebenarnya sama Kim Sonho. Han Ji Pyeong, ini gimana nih bisa dari seorang skincare lokal gitu ya, bisa dapet brand ambassador Kim Sonho gitu. Coba gimana Kak? Mungkin awalnya ya, awalnya itu aku sebenarnya cuma karyawan biasa. Aku terakhir itu kerja di Sosiola. Kebetulan memang aku kayak terpapar produk beauty setiap hari. Jadi memang aku kayak makanan sehari-hari lah si produk beauty itu. Jadi kenalan sama produk beauty itu di sana. Kemudian juga di situ aku ngeliat kayak yang banyak laku tuh produk luar negeri. Produk lokal tuh jarang ada yang trusted. Cuman ada beberapa lah gitu. Kemudian waktu itu pas banget juga ada permasalahan kulit. Dimana kulit aku tuh kebakar. Jadi memang ada outing kantor dan kebakar karena kulit aku putih. Jadi kalau kebakar tuh kelopek jadi kayak panu gitu loh. Jadi kayak panu, belang-belang. Nah di situ aku kayak nyari produknya yang buat ngebalikin kulit belang cepet tuh, tapi nggak ada. Di situ aku kayak adanya tuh produk luar negeri gitu. Jadi aku kepikiran kayak, wah ini kan kayak orang Indonesia naik motor aja tuh pake jemtangan kan kayak belang kan. Kayaknya tuh butuh banget nih produk ini gitu. So aku coba buat dan juga aku searching-searching tuh ternyata whitening atau produk pencerah kulit itu. Di Indonesia masih kayak banyakan tuh yang abal-abal gitu. Yang nggak trusted, yang kayak pake merkuri, hidroquinone gitu. Jadi di situ aku punya harapan, aku melihat ada peluang nih. Meskipun ada di sana ada kayak tantangan juga untuk mengedukasi gitu. Kalau Everwet nih hadir dengan produk yang whitening tapi trusted loh gitu. Di situ aku ngeliat peluang juga. Jadi aku coba buat gitu. Di hari pertama, puji Tuhan banget. Pas kita launching Everwet di hari pertama, laku terjual 100 botol gitu. Jadi di situ langsung memutuskan resign. Jadi waktu pas launching pertama kali aja tuh masih karyawan. Pas udah mutusin resign, puji Tuhan banget sampai sekarang sih growingnya pesat banget gitu. Itu sih awal mulanya. Kalau misalkan kenapa pake Han Ji Pyeong, itu karena mungkin yang simple banget. Karena memang itu aku fans banget sama dia di film startup itu kan. Jadi bener-bener kayak dulu tuh cuman kalau lagi live Instagram sama temen-temen customer di Everwet, mereka suka nanya kan mau bikin apa lagi nih, mau bikin apa lagi gitu. Terus aku selalu bilang kayak, ya pengen punya mimpi nih nanti brand ambassador-nya artis Korea ya. Karena kebetulan kita semua suka K-pop gitu kan. Suka drama-drama Korea gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayaknya mulut itu tuh kayak kalau positif gitu ya, kayak gak ada yang gak mungkin gitu. Karena random aja gitu. Karena memang aku suka, terus aku coba kontak dan memang tebus. Ya udah, prosesnya cepet banget. Jadi kayak dari mimpi kita, tim aku sih. Jadi itu dari mimpi yang bisa jadi kenyataan gitu sih, Kak. Keren banget ya, Kak ya. Dari penjualan 100 langsung resign. Mungkin nanti kita boleh ngobrol lagi nih, lebih jauh. Gimana nih? Mungkin untuk para calon beauty planner lainnya atau beauty planner sekarang yang sudah ada gitu ya. Tapi pengen gimana cara scaling, membesarkan gitu produknya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Oke, next kita akan ngomong dengan Kak Nia nih. Gimana sebagai seorang beauty content creator? Gimana sih awalnya? Terus kenapa bisa makeupnya gokil-gokil banget gitu? Thank you. Jadi, kalau misalkan aku boleh cerita sedikit. Sebenarnya awal perjalanannya itu, aku mungkin mirip-mirip kayak kalau Richard ya, suka art. Aku spesifikasi suka gambar. Kemudian aku pikir dari gambar, aku masuk apa nih yang bisa dijadiin suatu pekerjaan. Aku masuk desain grafis. Tapi aku juga suka acting dan juga suka musik. Akhirnya aku masuk ke OKM Theater. Nah, di theater itulah aku secara tidak sengaja mengenal face paint. Nah, sampai akhirnya aku ketemu titik kayak, wah ternyata face paint itu jauh lebih seru ya dibanding melukis di media kertas. Karena kayak semacam media yang lebih berbicara dan kita bisa berelasi sama yang kita makeup-in. Karena saat itu aku makeup-in gitu, makeup-in pemain teaternya. Aku juga waktu itu sempat jadi pemain teaternya juga. Akhirnya sampai nekat setelah selesai desain grafis, yang lain pada jadi graphic designer, aku jadi MUA gitu. Tapi aku nggak menyesali sih. Karena aku udah yakin, aku senang gitu dari makeup-in orang, aku bisa. Waktu itu aku mulai dari stage makeup, jadi aku ngerasa dengan aku makeup-in stage makeup itu, aku bisa membantu dia untuk menjadi karakter dia sesungguhnya gitu. Jadi kayak perasaannya nggak bisa tergantikan aja gitu. Akhirnya dari 2016 sampai 2020, aku full-time makeup artist spesifiknya lebih di makeup panggung, makeup fashion yang ada kaitannya dengan art. Kemudian, sebenarnya kalau content creator-nya, minyak sendiri baru mulai sejak tahun 2020. Persisnya itu bulan Maret. Sebenarnya udah sedikit-sedikit, secuil-secuil berkonten sebelum 2020, sebelum pandemi. Tapi nggak konsisten. Jadi kayak kadang-kadang makeup di muka sendiri. Nah, tapi titik balik ya, itu adalah tahun 2019. Waktu itu aku memang, beberapa teman-teman aku, kebetulan di bidang YouTube, salah satunya Andovi, Andovi waktu itu bikin video, kalau misalnya teman-teman tahu, Epic Rap Battle. Waktu itu aku jadi MUA-nya, dan di situ aku titik balik kayak, wah, gila, keren banget ya. Andovi tuh seumuran aku 26 tahun, iya, 26 tahun sekarang. Terus kayak, wah, dari dia seumuran aku bisa melakukan sesuatu untuk di kondisi bangsa yang lagi nggak karuan gitu, dari apa yang dia milikin gitu. Terus aku mikir, aku bisa ngapain ya? Aku bisa makeup. Akhirnya aku mulai lah. Aku coba bikin karya makeup semacam campaign. Jadi waktu itu aku melukis juga tuh, gambar wajah Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam bentuk karikatur, mungkin bisa dibilang seperti itu, dalam lukisan wajah. Waktu itu sempat juga diliput sama Kompas TV, tapi, ya yaudah, plus lanjut lagi kegiatan sebagai MUA nggak konsisten. Sampai pandemi 2020, nggak ada pekerjaan sama sekali, karena MUA juga nggak mungkin bisa dilakuin saat itu. Akhirnya aku mulai mencoba untuk berkarya aja, nggak kepikiran sama sekali untuk jadi content creator, karena aku pikir, yaudah deh, dibanding aku nggak ngapa-ngapain, aku mau naikin value diri aku dengan cara berkarya. Akhirnya dengan berkarya-berkarya, keterusan sampai sekarang, responnya sangat baik, puji Tuhan, dan juga bisa bekerjasama juga dengan brand-brand, itu God's Grace juga sih. Itu singkat cerita. Sangat banget sih, Kak. Dari cerita-cerita dari tiga speaker ini ya, yang aku angkat itu, ada satu yang menarik banget, yaitu berani memulai. Nah, aku pengen dengar cerita nih, kayak dari Kak Richard, dari Kak Jess, Kak Nia, pernah nggak sih ada momen di mana putus asa gitu, kayak nggak tahu ini nanti akan kemana nih, karena kan untuk menjadi entrepreneur itu kan kita ngambil resiko gitu ya. Aku ingat awal-awal bikin satu video YouTube, view-nya cuma 50 view, sampai sekarang udah berapa ratus ribu view itu kayak, aduh, ini bener nggak ya apa yang aku lakukan gitu, gimana sih dari kalian, mungkin yang penonton juga ada bisa relate gitu, gimana caranya bisa mengalahkan rasa self-doubt sama rasa putus asa itu. Gimana dari Kak Richard? Pertanyaan menarik sih, karena yang saya percayain adalah, sebagaimanapun kita melakukan suatu pekerjaan, itu pasti akan ada titik jenuhnya sih. sesuka-sukanya kita lah, itu pasti akan kita ada titik jenuhnya. Tapi beda cerita ketika kita benar-benar mencintai dan menjiwai kerjaan kita. Itu menurutku itu hal yang berbeda. Ada orang yang bekerja memang, ya mau nggak mau nih kita harus kerja ini, karena kita bisanya ini gitu. Tapi lebih baik kalau kita setelah tahu kerjaan kita, kita berusaha untuk menjiwai dan mencintai. Karena ketika kita bisa menjiwai dan mencintai, itu ketika kita mendhadapkan suatu masalah, ini nanti akan kita, pemikirannya akan beda. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah jenuh nggak? Pasti pernah jenuh. Apalagi di era-era yang kadang-kadang kita mengalami, di mana kita itu menemukan masalah, misalkan ada produk ini, kita mau masarin, gila. Kita udah marketing mati-matian, dan sebagainya. Tetap aja nggak laku. Itu pasti ada. Bahkan mungkin kita udah nyitain suatu tren tersendiri, kita udah berusaha mengedukasi customer, karena kan di tempat salon saya ini kan, kita tuh lebih mengedukasi customer. Kasar katanya, udah sih, jangan diginiin. Nanti rambutnya bisa seperti ini. Terus tapi orang ini nggak jadi di salon saya, tapi dia tetap ngelakuin di salon lain. Seperti itu. Dengan hasil yang mungkin rambutnya rusak, nanti balik lagi ke tempat aku. Ini kadang-kadang capek loh. Kadang-kadang dalam hati ya, udah aku bilangin, kenapa nggak percaya sih? Tapi end-end sebenarnya, semua yang kita lakukan, baik kita, yang penting kita lakukan dengan hati, dan kita lakukan secara konsisten, pasti akan ada feedback positifnya. Itu sih. Nah, feedback positif ini datangnya kapan, kita nggak tahu. Yang penting kita harus terus jenuh ya. Karena itu kita butuh suatu komunitas yang saling support, supaya kita itu terus, saya nggak apa-apa bro, udah lakuin aja. Udah kamu dalurnya udah bener. Udah terus. Nah, itu yang menjadi motivasi kita supaya jenuh nggak bisa kita putar balikan jadi suka ya. Tapi yang penting jenuhnya ini harus kita bisa lewatin. Karena nanti hadiahnya adalah feedback yang positif dari si customer. itu sih. Dan juga yang penting, jangan lupa bahwa semua itu ada prosesnya, dan semua prosesnya itu pasti ada harganya. Seperti itu. Dan semua ada harganya, itu pasti akan layak dengan hasilnya. Seperti itu sih. Wow. Proses ya, Kak Richard. Jadi kita harus punya iman untuk diri sendiri. Ngomongin iman kayak di PSGP, bro. Aduh, aduh. Coba kita dengar cerita dari Kak Jess ya. Gimana nih, Kak? Jawabannya Kak Richard udah keren banget nih. Bingung mau nambahin apa lagi. Bener banget sih. Yang penting konsisten. Terus kayak proses itu pasti, namanya pencapaian segala sesuatu itu, pasti ada harga yang dibayar lah. Pasti semua entrepreneur, semua pelaku bisnis, pasti juga ngelewatin. Jadi, kalau kita ngerasa jenuh, kayak teman-teman kita yang lain, pejuang pembisnis juga merasakan itu. Terus kalau menurut aku tuh, yang dari Kak Richard itu udah oke banget. Tapi aku mungkin nambahin lagi di bagian aku tuh kayak, motivasi sih. Lebih kayak motivasinya apa nih, mau jalanin ini gitu. Makanya yang pertama itu, harus, menurut aku harus patience sih. Jadi, harus suka juga sama bidangnya gitu. Karena, pas ngelewatin kejenuhan-kejenuhan, atau kayak banyak problem itu, kalau kita suka tuh, kita lebih bisa, apa ya, menyemangati diri untuk kayak, ayo lebih bangkit lagi gitu. Terus juga motivasi sih. Kalau aku dulu awalnya kan memang karyawan ya, maksudnya keuangannya terbatas gitu. Memang motivasinya itu pengen punya uang banyak gitu. Jadi, kalau gagal, kalau ada kebetrok apa tuh kayak, gak bisa, gue harus bangkit lagi, mau punya uang banyak gitu kan. Jadinya, semangat lagi gitu. Terus motivasi juga dulu pengen banget kan, kayak bahagiain orang tua gitu, pengen ajak mama ke jalan-jalan. Waktu itu tuh dia suka banget tonton Korea, drama Korea. Dulu apa ya, Winter Sonata. Jadi, aku punya cita-cita tuh pengen banget ajak mama tuh, keluar negeri gitu. Jadi, harus punya motivasi yang membuat kita tuh kuat gitu, kalau kita jatuh untuk bangkit lagi. Kalau sekarang mungkin, motivasi aku, dulu kan gak punya uang gitu kan, pengen punya uang gitu. Terus sekarang udah punya uang, pengennya apa lagi? Motivasi aku tuh kayak, aku tuh udah ngerekrut banyak karyawan, jadi menurut aku tuh itu tanggung jawab aku gitu. Jadi, gak boleh aku tuh sampai jatuh gitu, karena mereka banyak banget teman-teman tuh yang ngandelin hidupnya tuh di perusahaan aku kan. Jadi, itu yang motivasi aku sih. Jadi, setiap aku jenuh, setiap aku jatuh. Sekarang itu motivasi terbesarnya adalah mereka. Gitu sih dari aku. Inspiring banget, dan aku bisa relate banget nih. Kak Jess. Oke, next dari Kak Nia. Coba kita dengar ceritanya gimana? Wah, apa ya? Udah banyak banget nih yang disampaikan. Mungkin aku kasih perspektif dari pengalaman aku kali ya. Kadang misalnya jenuh nih, misalnya buat teman-teman juga banyak yang nanya kaku, Kak, gimana sih? Silunya dikit, padahal untuk bikin konten capek-capek, mau bagus. Gitu gak? Nah, sebenarnya kita mesti ukur dulu juga nih, kayak tujuan kita awal bikin konten tuh apa sih? Kayak apakah hanya untuk famous aja, kalau bisa untuk famous aja tuh gak akan ada selesai-nya sih. Terus juga, bisa-bisa jadi kita ngikutin yang gak benar. Misalnya kayak, ah udahlah bikin konten prank aja yang mungkin tanda kutip kurang baik. Kita harus ukur dulu tujuan kita, kalau misalnya aku di berkonten tuh apa gitu. Terus, kalau aku merasa ketika aku punya view dikit gitu, maksudnya respon dari orang kok kayaknya kurang banyak, jadi kurang bagus. Aku merasa kayak, kalau aku setiap kali make up, aku pengen menyampaikan pesan sesuatu ke orang, bahkan apapun itulah. Bahkan ketika aku endorsement juga, aku bisa nyampein sesuatu, bahkan dari pengalaman aku juga. Nah, meskipun yang ngelai dikitabnya aku kayak merasa, oh yaudah, setidaknya misalnya 10 orang bisa nyampe pesan aku kayak gitu. Jadi, give back to community lagi, dan aku yakin gak ada yang sia-sia sih, ketika kita udah proses ya, kayak tadi ngomong proses, pasti itu dari diri kita yang tadinya di sini-sini aja, pelan-pelan semakin lama semakin naik, CPLU kita akan semakin nambah gitu. Semangat teman-teman. Oke, tadi ada, Kania sempat bilang ya, tentang pas lagi pandemi, agak lebih, agak struggling gitu ya, secara bisnis, dan secara jobnya juga. Nah, aku juga pengen ngobrol nih juga dengan Kak Richard dan Kak Jess. Sebenarnya, ketika pandemi ini nih, udah hampir mau setahun lebih ya, setahun setengah lebih ini, gimana sih keadaannya, terutama di bisnis beauty ini gitu, dan gimana caranya dari Kak Richard sama Kak Jess itu untuk, gimana ya, untuk keep faith and turn over, gimana untuk bisa fight back di kondisi seperti ini gitu. Gimana, Kak Richard? Kuncinya satu sih, perlu tipsnya. Banyak berdoa dan terbahan. Enggak, 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 Sangat menyakitkan, ya, karena kan kalau kita ngomong, kalau di bisnis salon ya, salon kecantikan, itu kan servis yang kita enggak bisa online. Beda mungkin kalau dari Kak Jessica sama Kania kan ya, maksudnya mereka memang dari awal platformnya itu memang udah bisa going online gitu. beda sama saya. Saya ini, kebetulan saya tuh bisnisnya ada beberapa, yang pertama adalah bisnis salon, yang kedua adalah bridal, yang ketiga adalah bridal, namanya otorisa bridal, yang ketiga itu ada bisnis groom styling, RC groom styling, semuanya servis semua, gitu loh, dan semuanya orang harus ke on-site gitu loh. Wah, parah, 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 jadi kalau yang pertama adalah kalau dari bisnis salon, ya kita berusaha untuk progresnya ya, diketatin, terus kayak berusaha, lu percuma sih, waktu tahun kemarin itu bener-bener kita bikin promo siapa-apa percuma lah. Enggak, mau kasih diskon, mau enggak kasih diskon juga percuma, gitu. Jadi kita pikirannya adalah kalau di salon, kita nge-twist, yaudah kita going online, going online-nya dengan apa, ya kita nge-twist untuk penjualan retail, gitu loh, mau enggak mau masuk, kayak ya market place-market place yang ada, seperti itu. Pertamanya buta, tapi mau enggak mau, gitu loh. Itu yang pertama kalau dari bisnis salon, ya. Terus yang kedua dari bisnis bridal. Menariknya, bisnis bridal terus sekarang ini kan, owner-nya kan istri saya sendiri. Kadang-kadang ini yang menjadi suatu motivasi yang lebih, Jadi kita tuh kadang-kadang harus bisa melihat suatu peluang dari keadaan yang paling buruk. Nah, di Semarang sendiri itu kebanyakan itu kalau bisnis baju itu antara baju pesta, baju bridal, udah, itu aja. Jadi kalau kita ada orang yang mau baju-baju yang untuk pre-wet, yang untuk di pantai-pantai itu yang flawless-flawless gitu kan, itu mereka tuh rata-rata ngambilnya dari Surabaya sama dari Jakarta. Nah, istriku ini orang yang cukup pekerja keras dan cukup gigih sekali orangnya, terus akhirnya dia pertama adalah nge-twist. Bridal-nya tetap jalan, cuman kita kan udah ada pekerja, pekerja nggak boleh nganggur waktu itu. Ya udah, kita ngambil bikin satu brand lagi namanya Milan.buy. Nah, Milan.buy ini yang menjadi suatu breakthrough di Semarang, karena orang nggak perlu lagi nyari baju yang flawless-flawless itu untuk ke Surabaya atau ke Jakarta, karena kita ada seperti itu. Uniknya, uniknya, waktu itu, waktu kita develop, kan kita butuh kru kan. Nah, di mana tempat-tempat lain itu memecat krunya, atau merumahkan krunya, atau memfreelance-kan krunya, kita itu buka lowongan pekerjaan. Sehingga, ini peluang. Karena apa? Penjahit-penjahit yang bagus di Semarang, akhirnya ngelamar di kita. Jadi, ini bisa membuat produk kita itu kualitasnya bagus. Dan ini, karena kan gini, mikirnya gini, oke, wedding pasti mungkin tidak akan diadakan, cuman, pre-wed pasti akan ada. Nah, kebetulan kita link-nya juga sama vendor-vendor, vendor-vendor cukup bagus, sehingga semuanya dilarikan ke kita. Jadi, kita itu, waktu itu, ini agak buka dapur juga sih. Satu bulan kita BEP. Seperti itu. Ini cukup-cukup mencengangkan. Saya pun juga kaget sih. Tapi akhirnya saya tanya, pertanyaan ini, kadang-kadang, kalau kita bisa buat, kenapa brand Bradel yang lain tidak buat? Ya kan? Benar kan? Apalagi brand-nya Autorisa Bradel di Semarang ini cukup, paling muda, baru kita baru jalan, mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun. Karena untuk brand baju, itu... Kak Richard. Mau ngelakuin gitu loh. Kak Richard agak hilang tadi. Oke. Sampai mana tadi? Baju. Bajunya sampai mana? Baju apa tadi? Bajunya ini ya, yang milen.ba yang khusus untuk kerewet yang di pantai, yang polos-polos gitu kan. Nah, pertanyaanku adalah gini, kalau Autorisa Bradel ini bisa bikin satu line-up baru, kenapa Bradel-Bradel yang lain tidak bisa melakuin? Dia jawabnya gini, karena pekerjaan ini ribet. Uangnya kecil, cuma pekerjaannya ribet. Cuma dari sini sampai sekarang, itu kita cukup diuntungkan dengan kita ekspansi ke arah sana. Jadi, pelajarannya adalah seperti ini sih. Ketika kita ada sesuatu hal yang memang menjadi musibah bagi orang lain, pertama kita harus cepat untuk melihat peluang. Dan kedua adalah, kita harus mau kerja ekstra untuk bisa menghasilkan peluang tersebut. Karena kalau enggak, ya susah. Kalau saya sendiri, saya juga akhirnya baru ngerilis untuk RC. Groom Styling, itu baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. Ini cari peluang juga. Karena kalau kita lihat adalah, kalau orang wedding, itu kan groomnya kasihan ya. Ya enggak nih ya? Groomnya itu kan kayak, yaudahlah, lu apa ada ajanya. Lu ada apa yang terakhir-terakhirlah. Kalau kepegang yaudah, kalau enggak kepegang yaudah. Kan kasihan, coy. Seperti itu. Nah, akhirnya aku kepikiran, karena ada beberapa teman EO yang ngomong, karena aku kan biasanya styling, tapi biasanya lebih ke customer-customer salon. Seperti itu. Udah, buka aja, buka aja, buka aja. Yaudah, aku buka. Eh, ternyata lumayan loh. Lumayan-lumayan. Di tahun ini aja, sampai bulan ini, aku udah ada job kurang lebih sekitar 9. Brand baru ya. Brand baru ya. Seperti itu. Dan ternyata ini jadi peluang. Nah, ya itu intinya adalah semua di saat-saat terpuruk itu pasti ada peluang. Terus yang kedua adalah, untuk bikin peluang itu memang kita harus mau kerja ekstra sih. Harus lebih giat. Seperti itu sih. Oke. Kalau dari cerita Kak Richard tadi ya, berarti kuncinya itu kerja lebih keras dan mencoba sesuatu yang baru untuk melihat peluang. Nah, ini berarti salah satu akomodirnya itu lewat bisnisnya pindah ke online gitu ya, Kak Richard. Halo. Ya, jadi kayak pertama kali kita itu bikin kalau untuk kalau salon kita udah-udah udah angkat tangan ya. Karena paling kita kalau mau online cuma ke retail. Tapi kalau di Bridal waktu itu sepi, kita langsung nge-switch untuk bikin masker. Which is maskernya itu cukup gila sih. Sempat di-export ke Singapur juga. itu lewat platform. Nggak tahu. Bisa digirim ke Singapur karena kan ada brokart-brokartnya gitu. Karena brokart orang yang bikin desainer sama enggak kan beda. Seperti itu sih. Terus akhirnya ya itu. Nge-switch untuk bikin miline dot buy itu untuk pre-wear. Terus kalau saya sendiri dari salon ekspansinya ke RC Groom Styling. Seperti itu. Karena kan makeupnya kan udah masuk ke otorisa bridal. Seperti itu. Oke. Nah, gimana nih dari Kak Jess? Selama pandemi kemarin beauty industry gimana nih impact-nya? Silahkan Kak. Kebetulan aku kan memang mulanya di online ya. Tapi memang aku juga mulai penetrasi di offline. Itu justru di awal 2020 kita baru ngebentuk tim untuk gedein di offline-nya nih. Tapi baru jalan satu bulan, dua bulan langsung kena pandemi. Dan itu pas kena pandemi itu malnya tutup segala macam kan. Sedangkan kayak sewa mal itu tetap berjalan. Terus juga bayar SPG juga tetap berjalan. Kita nggak bisa berhentiin SPG gitu aja kan. Jadi semua kos tuh tetap ada tapi nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi di offline-nya itu kita juga kena berdarah-darah lah pas kena pandemi ini gitu. Baru juga kemarin ini baru mulai rame terus sekarang parah lagi kan. Jadi kayak ya udah kayak gitu lagi gitu. Perulang lagi gitu. Tapi disini tuh aku merasa justru kayak kalau ada masalah disitu harus cari harus cepat beradaptasi gitu. Jadi kitanya harus mau kerja lebih keras lagi dan beradaptasi dengan cara adalah mungkin kalau di offline-nya kena kita genjotnya di online gitu. Makanya aku kayak lebih genjot lagi di online. Makanya juga kenapa tunjuk si Han Ji Pyeong ini kan biar bisa aktifasi aktivitas-aktifitas tuh dilakukan di online gitu. Jadi kayak dibalik sih jadi di offline-nya udah kayak stop gitu. Kita gedein di online dan juga di online ini bener-bener ternyata nggak semudah yang kayak udahlah tinggal buka Instagram bikin apa, bikin apa gitu. Tapi kenyataannya tuh nggak segapang itu gitu pas dilakuin gitu. Kayak di Instagram pun juga mungkin kita nggak bisa bikin konten yang terus-menerus yang kayak gitu-terus gitu. Orang audiensnya kan bakal bosen banget kan. Jadi bisa nggak follow atau unfollow gitu. Kemudian juga aku belajar di tahun semenjak pandemi ini tuh lagi naik banget platform namanya TikTok. Jadi mau nggak mau nih semua brand masuk ke TikTok gitu. Jadi mau nggak mau aku juga harus masuk. Itu bikin satu video 15 detik aja tuh bisa dua jam kerjain ya gitu. Jadi kayak buang waktu juga sendiri gitu karena harus belajar juga hal yang baru. Jadi buat aku sih bener-bener harus adaptasi terus sih. Jadi kita harus berinovasi, kita harus mau ikutin lagi trend apa, yang lagi apa mau jangan pernah stop mau belajar gitu. Jadi bener-bener harus belajar terus dan beradaptasi tentang lingkungan kita sekarang tuh lagi trendnya apa gitu sih Kak. Bikin TikTok dua jam ya Kak. Iya, kurut 15 detik loh. Iya, benar-benar. Susah ya TikTok itu ternyata ya. Udah susah kayak gitu belum tentu FVP loh Kak. Iya. Yang FVP malah kalau diaku kucing terus nontonnya. Oke. Kalau Kak Ania gimana nih ketika pandemi ups and down-nya? Iya, jadi kalau aku mungkin banyak yang udah denger aku awalnya pekerjaannya full time di MUA makeup artist terus tiba-tiba pandemi sama lah kayak gue Richard kan kalau makeup artist itu harus bener-bener ketemu gak mungkin makeupnya virtual. Jadi ya aku bener-bener waktu itu selama beberapa bulan juga gak ada pemasukan terus aku bener-bener bingung tapi dibanding stress maybe aku bikin karya aja ya tanpa ekspektasi aku bisa mendapatkan penghasilan dari dari Instagram yang maksudnya sekarang menjadi kreator gitu. Dan aku setuju banget sih dari kerja keras tadi kata Kak Richard kemudian juga dari Kak Jessica yang beradaptasi jadi awalnya itu aku memang yaudah aku coba berkonten itu terus aku melihat ada peluang tuh disitu kayaknya audiens tuh suka deh kontenku ke arah sini aku makin kerucutin aku pikirin bikin apa ya jadi aku gak cepet puas dengan konten yang waktu itu aku sempet satu konten viral waktu itu mengenai almarhum Glenn Fredri ngelukis wajah Bung Glenn habis itu aku gak berhenti disitu aku coba bikin konten apa yang bener-bener gak pernah dibikin di Indonesia yaudah aku pikir ya aku suka juga tapi pastinya aku bikin konten makanan waktu itu kuliner Indonesia begitu kan responnya juga baik dan ya sampai sekarang aku juga terus mau belajar hal-hal baru sih dan yang kalau bisa membuat konten-konten yang gak pernah dibikin juga meskipun menurut aku gak ada yang original sih kita pasti membuat sesuatu dari apa yang kita pernah lihat ya tapi buat aku sesuatu yang beda bisa membuat suatu konten yang gak berbele diambil gitu kayak misalnya recreate berbele dari sebuah karya dicoba gitu jadi ya itu menurut aku tantangannya disitu coba untuk kasih sesuatu yang baru dan tiba-tiba ini ngeblank dan ya aku pikir dari situ aku dari pengalamanku ketika aku coba kasih yang baru responnya so far positif sih kayak gitu dan selama kita bisa masukin value-value yang positif juga di dalam karya-karya kita ada aja sih jalannya gitu itu aja mungkin dari aku oke nah aku pengen tau lagi nih ini ada menarik banget kalau menjadi entrepreneur itu kan yang paling penting adalah memulai gitu ya dan melakukan tapi kadang-kadang setengah jalan juga ada feedback negatif dari sekeliling mungkin dari ada komen yang negatif mungkin dari ada customer feedback yang negatif gitu nah gimana sih cara kita overcome negatif feedback itu dari mungkin dari orang lain atau bahkan dari orang terdekat kita sendiri gitu coba gimana kita dengar dari Kak Richard bukannya harusnya capek duluan ya enggak enggak aduh itu mah pertanyaan pertanyaan yang selalu ada kita di semua bisnis itu pasti ada tapi please jangan kita underestimate terhadap orang-orang yang memberikan feedback negatif atau komentar negatif karena sekali lagi kalau kita di beauty burner ini di kerjaan yang hubungannya dengan lifestyle dan beauty itu tuh tergantung seleranya orang masing-masing ya seperti itu jadi banyak sekali mungkin ada beberapa customer saya datang kan biasa kan basah-basih kan sebelumnya potong dimana Kak sebelumnya potong dimana Sis iya aku potong disana ini potongannya jelek sekali dan sebagainya bisnis itu salon yang terkenal sekali dan itu senior saya juga aku cuman ngomong gini oh mungkin mungkin ini potongannya enggak jelek Kak cuman mungkin kakak aja yang stylenya enggak cocok sama salon tersebut seperti itu nah ini kita sebagai pebisnis ingat ya jangan melakukan hal yang negatif kalau kita enggak mau dinegatifin sama orang seperti itu 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 pedoman saya sih dan saya akan selalu duplikasikan terhadap semua kru karyawan saya semua saya akan duplikasikan seperti itu orang mau bilang kita negatif apa misalkan nih wah di Richard Salon rambut saya rusak nih dan sebagainya atau wah ini kalau Richard potongannya enggak enggak benar nih dan sebagainya it's okay itu haknya mereka cuman sekali lagi yang kita lakukan adalah kita harus melakukan yang terbaik nah ini yang menjadi tantangan itu loh membuat hasil karya kita itu selalu 100% mungkin Nia sendiri juga akan merasakan karena ingat lagi ini kerjaan kita ini kerjaan yang benar-benar pakai tangan bukan pakai mesin kalau pakai mesin kita masukin bahan bakunya ini keluarnya bulat ya bulat cuman kalau kita ini masukinnya tergantung kita tangannya gini-gininya ini seperti apa untuk bikin bulat karena ini kita pakai tangan that's why kerjaan kita itu art dan art itu sebenarnya enggak ada nilainya yang nilai adalah diri kita sendiri dan si customer yang merasakan hasilnya dari kita bagi kita bagi orang lain biasa tapi bagi satu customer ini wah ini nilainya luar biasa itu udah perspektif orang kan beda-beda nah untuk menghalau negatif-negatif yang dari yang luar itu yang pertama itu adalah kita jangan melakukan hal negatif terlebih dahulu itu pertama terus yang kedua adalah kita daripada musingin hal-hal yang negatif mending kita lebih fokus terhadap cara bagaimana cara kita untuk memberikan 100% ke pelanggan itu pertama terus yang kedua adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kita itu yang kedua dan yang ketiga adalah bagaimana kita selalu improve apa yang kita punya lama-lama pelanggan akan nilai sendiri kok oh emang ini tempatnya Richard gini-gini cuman ada sekelompok kecil pelanggan pasti akan membela eksistensi kita karena mereka akan lebih mengerti dan mengenal kita seperti itu oh ya kok mungkin oh ya aku dulu pernah kok dipotong kok Richard sempat ini cuman cuman kalau saya bisa terbuka sama kok Richard dia selalu balik dan dia pasti akan tanggung jawab nah ini loh jadi yang penting kita harus konsisten dan yang terutama ya kalau di bisnis salon ini atau service itu sebenarnya kita itu bukan hanya bisnis service aja tapi sebenarnya kita itu bisnisnya adalah bisnis relationship sehingga kadang-kadang ketika kita ada suatu kesalahan Kak Richard Halo Kak Richard Halo keputusan internetnya bermasalah ya keputusan tadi dari bisnis relationship oh oke 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 jadi kalau dari bisnis service itu sebenarnya bukan hanya bisnis service aja yang kita tawarkan sebenarnya adalah bisnis relationship juga jadi ketika kita melakukan hal yang mungkin kurang perfect itu mereka bisa mengerti seperti itu karena kita harus mengakuin bahwa tangan kita ini gak akan selalu sempurna 100% gitu oke berarti dari Richard yang paling penting itu walaupun ada feedback yang negatif tapi penting juga tentang keeping relationship ya gimana kita juga mesti tetap profesional tetap menjaga kita punya integritas seperti itu nah gimana nih dari Kak Jess untuk gimana handle feedback negatif ya kalau buat aku tuh feedback negatif justru aku kayak haus gitu akan feedback negatif gitu karena kalau waktu aku jadi karyawan kalau aku salah bos aku pasti akan kasih tau kan kamu salah yang bener tuh kayak gini-gini-gini gitu tapi waktu kita jalanin bisnis itu sama sekali gak ada yang mau guidance kita gitu kita gak punya seseorang yang tegurin kita gitu kayak kalau kita tuh salah bahkan kalau kita jalan ke jurang gitu gak ada yang kayak kasih tau kalau kita tuh menuju jurang gitu jadi menurut aku tuh feedback negatif itu sebenarnya bagus banget gitu buat kita karena jadi kayak guidance itu buat kita kalau kita tau kalau kita menuju jalan yang salah gitu kalau buat aku sih kayak gitu tapi kalau misalkan yang kayak dari customer itu mungkin dari kayak sekeliling kita ya tapi kalau dari customer itu justru bener-bener bagus banget karena kita bisa memperbaiki nih apa yang kekurangan dari produk yang aku jual gitu kayak misalkan nih launching produk ini misalkan parfumnya ketinggian gitu kan banyak banget yang feedback kayak ini terlalu wangi ini terlalu wangi gitu so kita pas produksi berikutnya kita kurangin wanginya sampai nanti customer itu bilang kayak wah ini udah enak banget gitu karena menurut aku tuh selera aku belum tentu kan audiens itu suka gitu loh sedangkan aku harus nomor satu ini tuh prioritasin adalah customer aku apa yang mereka mau apa yang mereka suka karena kan yang pake yang beli juga bakal mereka kan jangan sampe kayak apa ya kayak nutup kuping gitu loh kayak enggak enggak menurut gue ini udah paling bagus gitu justru menurut aku itu yang salah gitu justru kuping kita tuh harus dibuka gede-gede untuk nampung segala feedback justru kayak di tempat aku tuh di brand-brand yang aku pegang ini tuh semua hampir justru mostly kayak produk baru pun gitu yang kita launching itu dari feedback dari customer gitu jadi kita selalu berinteraksi sama mereka meskipun kayak mungkin gak tatap muka langsung gitu tapi karena kita platformnya online kan jadi gampang banget ya untuk komunikasi mereka suka DM suka komen gitu jadi kita tau nih mereka kebutuhannya apa apa yang kurang dari kita kita perbaikin apa yang mereka kita belum ada mereka kasih tau mereka butuhnya apa nextnya kita bakal launchingin produk yang memang mereka butuh gitu jadi menurut aku tuh apapun feedbacknya positif-negatif itu kayaknya harus kalau positif mungkin jadi kayak award buat kita gitu kan untuk kayak menghibur kita tapi kalau yang negatif itu mungkin jadi kayak pecutan gitu itu buat kita gitu supaya kita gak jalan di jalan yang salah kalau menurut aku sih kayak gitu oke berarti kalau dari kajas feedback negatif itu malah full ya kak ya malah penting banget untuk menjadi bahan bakar kedepannya justru feedback negatif itu gak dihindarin tapi malah di embrace keren banget keren banget kalau dari kanya gimana nih mengenanggapi netizen-netizen oke kalau aku mungkin lebih bahas ke feedback negatif di media sosial ya since aku pekerjaannya lebih di kreator nih sekarang nah kalau aku biasanya aku men-define dulu nih respon negatifnya ini apa membangun apa menjatuhkan nih jadi ada dua tipe teman-teman mungkin aku boleh sharing aku kasih contoh aja deh misalnya feedback negatifnya kayak gini kayak aku gak suka deh sama lukisan kamu karena kamu tuh coba deh pakai warna yang lebih cerah pasti hasil lebih bagus nah itu kan ada tolak ukur ya kan oh berarti mungkin kalau misalnya aku pakai warna cerah lebih bagus sekali ya karena kayak temannya mungkin lebih fun gitu gak cocok dengan yang aku bawa itu feedback yang bisa diukur lah intinya kayak gitu tapi kalau misalnya menjatuhkan tuh kayak aku gak suka deh sama lukisan kamu soalnya kayak coba aja kamu punya selera seni yang bagus pasti hasil lebih baik nah itu kan kayak sebuah ya yang gak bisa diukur gitu nah temen-temen mesti saat membaca kalau aku lebih dikomentar negatif kayak gitu feedback negatif mesti define dulu ini tuh perlu kita tanggapin gak sih atau menjadi suatu masukan buat kita kalau misalnya yang gak bisa diukur tadi yang kayak kamu gak punya selera seni yang bagus itu sebaiknya kalau aku biasanya aku delete aja komennya karena kadang-kadang kalau misalnya yang kayak provocative thing itu kadang-kadang tuh bikin pesana di media sosial juga kurang baik ya kadang-kadang malah jadi perang misalnya perang antar bukan aku yang perang tapi misalnya antar follow dan sebagainya itu jadi bikin kondisi kondisi kurang baik kita tahu juga kan Indonesia juga kadang-kadang kurang bisa tahan jempol gitu gitu sih paling dari aku tapi kalau misalnya kondisinya komentarnya itu membangun aku biasanya appreciate banget ini ada salah satu contoh aku ingat aku tadi sampai cari dulu waktu itu dia yang pernah kasih masukan kakku katanya gini makeup kakak udah bagus banget kak aku suka banget ini opini aku aja ya kalau gak terima gak apa-apa seharusnya kalau mau makeup ya bener-bener makeup kak bukan malah gambar kalau gambar di kertas juga bisa coba bisa buat lebih kreatif lagi deh misalnya eye makeup gitu terinspirasi dari makanan bukan naruh makanan di muka nah saat itu kan lagi bikin lukisan muka yang makeup makanan itu yang tadi aku cerita soal kulineran Indonesia nah jadi maksud dia terinspirasi gitu loh bukan 100% gambar makanan muka gambar makanan kandis maaf bukan 100% gambar makanannya di muka gitu terus dia bilang have a good day nah menurut aku itu malah masukan yang baik ya aku jadi merenung gitu oh bener juga ya kayak gitu ketika aku bikin karya art makeup ini bukan hanya melukis lalu melukis aja di wajah ketik kalau bisa akan lebih baik jika komposisinya itu menyesuaikan muka menyesuaikan wajah gitu misalnya misalnya aja nih minyam melilip di area alis misalnya seperti itu koknya dikomposisikan dengan wajah itu akan lebih baik gitu aku malah jadi appreciate gitu tapi kadang-kadang nih komen yang udah appreciate kayak gini aja waktu itu jadi perang ada yang bales kayak opini yang menyinggung kayak gitu kayak gitu awasnya follower lain gitu ya itu pintar-pintar kita juga sih menanggapi ketika lihat eh ada yang responnya kurang baik di delete aja kayak gitu sekian itu aja maybe aku bisa sharing dari pengalaman aku oke nah ini kita ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mulai ke Q&A session ini lebih praktikal ke bisnisnya ya gimana sih cara mulainya apa yang mesti kita mulai duluan nih apakah dari modalnya dulu kah produknya dulu kah cari marketnya dulu kah atau gimana nih mungkin dari Kak Richard boleh di-share pas awal banget mau mulai itu gimana sih caranya mama mari e-e kan e-e mama ilang e-e mama e-e itu tetap lo ke aneh yoh e-e mama 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 sorry ada yang bocor miknya itu lumayan lah ya intermesor supaya gak tegan ya oke mungkin situasi saya mungkin beda dengan teman-teman yang lain yang mungkin startupnya dari awal kalau saya ini kan dari second generation jadi sebenarnya hampir semuanya itu udah ada cuman untuk memulai sesuatunya kayak saya bridal ini kan istri saya juga developing dari awal terus milen dot buy itu juga kita developing dari awal rc groom rc groom styling juga kita mulainya dari awal yang pertama yang pertama adalah kita harus nentuin dulu market kita seperti apa saya mungkin ada beberapa tadi lihat pertanyaan yang ada di chat itu kayak ada yang nentuin produk dan sebagainya mungkin ini bisa relate ke kalian jadi pertama kali itu kalian harus tahu market yang kalian incar itu seperti apa misalkan marketnya market menengah atau menengah ke bawah atau menengah ke atas nah pemilihan produknya adalah produk yang sesuai dengan marketnya itu itu kunci yang utama terutama untuk yang aduh gue mau jawab ntar gue di 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 ketok sama sini ya nih karena ini buahnya sama make up ya izin ya izin ya misalkan gini kalau misalkan make upnya harganya harganya mahal ya kalian harus pakai produk-produk yang memang sesuai dengan harganya seperti itu gak usah takut invest invest itu paling utama karena kalau dari kalian gini nih waduh kak saya susah ini karena gini bisnis jasa bisnis lifestyle ini unik lebih baik kita startnya dari atas baru kita buat second line ke bawah menurut saya menurut saya daripada kamu buat bisnis yang produknya dari bawah terus kalian mau level up ini akan sedikit susah menurut saya menurut saya ini sekali lagi ini menurut pandangan saya jadi kalau saya lebih penting adalah waktu istri saya buat bridal ini saya tanya gila kamu brand awal kok ini ya kok mahal banget iya gak urusan udah yang penting kita udah tahu marketnya kita seperti apa kita berani jaga kualitas kita pakai kainnya yang seperti ini seperti ini kita harganya jual mahal dulu karena gak mungkin kayak kita pakai barang yang murah tapi barang yang mahal tapi kita ngejualnya murah itu sama aja bunuh diri dengan awasan kan kita mau branding dulu kita mau cari market dulu gak ada itu kalau kalian udah pemikiran itu menurut saya itu harus dikoreksi karena pada dasarnya adalah saya pernah sharing terhadap salah satu owner grup di Semarang yang cukup populer itu dia ngomongnya gini kita ini kan pebisnis muda kita kan memulainya dari awal kalau bisa kita itu gak usah ngambil pie yang sudah ada tapi yang kita lakukan adalah kita harus membuat suatu pie rasa baru seperti itu sehingga kita gak usah bingung sama market-market yang udah ada karena kita kita membuat suatu market tersendiri seperti itu jadi dalam persaingan bisnis dan sebagainya gak usah mikirin yang penting kita adalah cari produk yang tepat tingkatin skill-nya kita terus yang sekarang adalah sosial medianya kalau kalian gak bisa handle sendiri kalian harus cari partner yang tepat juga karena kalau saya contohnya banyak orang yang pakai sosial media rasanya gak efisien karena kalian harus tahu sosial media yang bagus itu bukan hanya bisa take gambar yang bagus nah beneran mereka yang harus ngerti bener-bener dasar core dari bisnis kalian sehingga mereka itu bisa ngelahnya sesuai dengan market yang kita mau seperti itu karena banyak sekali teman-teman yang ngerjain sosial media tapi hanya sebatas oh fitnya bagus kata-katanya bagus tapi secara marketingnya secara core mereka itu gak tahu core bisnis kita seperti apa itu salah satu kuncinya sih seperti itu oke kalau dari Kak Joss gimana nih awalnya kerja gitu ya relatable banget nih kita semua masih kerja dan pengen berbisnis gitu gimana awalnya mulai dari 100 produk langsung ngerisain tuh gimana caranya Kak? dulu tuh aku ngelihat yang pasti sih menurut aku tuh lihat dulu peluang yang ada jadi lihat peluang apa yang ada kemudian pas kita putusin kita mau terjun ke bidang itu itu udah harus diperhitungan tuh biaya-biayanya apa aja yang bakal diperluin kalau aku kan dulu pasti produksi itu kan yang pasti namanya maklon kosmetik itu gak bisa bikin kayak ratusan biji harus bikinnya tuh langsung kayak 5 ribu pis satu barang jadi itu yang harus udah dihitung kayak biayanya tuh berapa dari biaya produksi itu kemudian dari biaya marketingnya juga dicadangkan kayak berapa di awalnya mungkin setelah dibikin dulu biayanya terus kita kayak baru cek nih di tabungan ada duitnya apa enggak gitu kalau misalkan gak ada mungkin kita bisa ajukan pinjaman atau cari investor itu juga bisa tapi kebetulan aku dulu tuh aku kan sama partner aku kebetulan dulu tuh pacar aku yang bersyukurnya udah jadi suami nih kalau enggak mungkin agak keribet ya bisnisnya jadinya sekarang dulu aku berdua jadi patungan gitu loh kayak aku punya duit berapa dia punya duit berapa digabungin terus bikin terus udah waktu itu bikin perjanjian dulu nih kalau sampai gagal ya jangan sampai nanti saling ninggalin kadang udah punya duit kan sama-sama karyawan gitu ya gitu jadi dari duit yang terkumpul itu kita simulasi ini mau dipakai buat produksi berapa urus izin-izin berapa marketing berapa nah disitu memang puji Tuhannya pas awal launching itu kan 100 cup terjual kan jadi kayak dan aku bersyukur juga jualnya online gitu jadi kayak uangnya datang dulu baru kirim barang jadi kalau misalkan barangnya belum datang dari pabrik nih kita bisa buka P.O. dulu jadi uangnya masuk dulu nih ngumpulin uang dulu nanti baru kirim barangnya jadi cash flow-nya tuh bener-bener bagus banget lah gitu nah disitu ya setelah menjalani itu memang sih uangnya kan terbatas terus produksi juga cuma bisa seadanya kemudian ternyata laku disitu tuh gak punya duit lagi gimana caranya buat kayak produksi 2-3 kali lipat nah disitu sih aku kayak ada pinjem ke bank sih waktu itu jadi aku ada pinjem ke bank kredit tanpa anggunan jadi gak yang pakai karena gak punya aset juga jadi gak ada yang bisa dijaminin jadi pakai yang kredit tanpa anggunan itu jadi dapetnya gak gitu gede juga tapi bisa untuk puter produksi untuk 2-3 kali lipat gitu jadi yang perlu dipikirin sih itu sih pasti dari anggarannya terus juga cari peluangnya dan yang pasti diri kita sendiri juga harus dipersiapin gitu karena kalau kitanya gak yakin atau kitanya juga gak percaya ini kita bisa bikin ini jadi booming ya maksudnya kita aja gak percaya gitu gimana customer nanti yang ngeliatnya mau percaya jadi kayak aku percaya banget sih aura positif itu ngefek banget gitu gitu sih dari aku wow keren banget ups and downsnya ya kak ya dari mulai pusing cari pinjeman oke dari Kania gimana nih Kania how to start awalnya oke Kak Ani boleh diulang sekali lagi gak pertanyaannya oke kalau dari Kania ini kan mungkin content card itu sebenarnya bisnis juga ya kak ya bisa dibilang tapi yang capital kita adalah waktu nah dari Kania ini gimana ketika ketika mulai menjadi MUA menjadi content creator apa yang mesti dilakukan duluan apakah kakak understand the market dulu atau kakak yaudah gue upload aja lah apapun yang gue mau gitu apa gimana kak oke kalau aku waktu itu mungkin aku cerita bentar kalau misalnya Kak Richard tadi malah aku agak beda sedikit kalau pas MUA karena kebetulan memang kebetulan waktu itu aku investnya sendiri juga jadi memang belum bisa langsung mulai dari invest untuk harga yang mahal-mahal gitu tapi pelan-pelan aku beli yang dari yang murah-murah dulu pelan-pelan aku upgrade kayak gitu tapi intinya sih kalau aku waktu awal mulai berkari di MUA itu beli-beli produk yang murah gak apa-apa tapi gak palsu kayak gitu terus abis itu bikin portfolio-portfolio supaya bisa dapetin trust kliennya terus pelan-pelan mulai upgrade produk upgrade bisa upgrade di price listnya juga kayak gitu nah habis itu kalau misalnya kreator kreator itu awal-awal aku pertama mikir di ini ya dulu sih aku memang bisa art makeup apa yang aku bisa menjadikan beda dibanding art makeup sorry kreator lainnya kayak gitu aku pikirin aku suka apa ya aku suka makan gitu jadinya aku coba oh aku mau bikin segmen aku ke beauty and food kayak gitu kerjanya lebih capek sih jadinya aku semacam bikin look makeup makanan dapat juga klien brand makanan tapi kan jatuhnya sebenarnya kayak double job kayak beauty creator tapi juga food blogger kayak gitu tapi seru sih kayak gitu karena aku bisa menurut aku menantang meskipun terlepas capenya itu dan juga bisa dapatin semacam segmen baru yang belum ada kayak gitu intinya kalau aku sih kalau misalnya menjadi kreator juga awal-awal aku tentuin dulu sih kayak yang seperti tadi aku bilang kita mau warna kita tuh seperti apa kayak gitu jadi mungkin awal-awal kita akan coba-coba dulu kayak ah coba style ini coba-coba dulu aja sampai lama-lama ketemu kita petnya tuh dimana gitu dari kita mencoba mencoba eh koneksi aku unstable ya eh masih nyambung kan dari kita coba-coba misalnya style nya realis style nya kartun apa dengan makeup di wajah itu nanti lama-lama kita ketemu kita sukanya dimana makin mengerucut makin mengerucut makin tahu juga audiens oh ternyata audiens tuh sukanya iya nah itu makin ke-define lagi kayak gitu sih oke oke menarik oke next kita akan bahas ini ya pertanyaan dari audiens ini ada dari boleh boleh jawab duluan oke aku mungkin boleh aku juga sempat yang namanya makeup juga kadang-kadang kita mau kan ikut trend kayak beli ini beli itu kayak gitu sampai akhirnya aku menerapkan ini sih buat diri aku ketika misalnya aku liat eyeshadow gitu kadang-kadang dulu-dulu misalnya kok eyeshadow palette aku banyak banget nih warnanya natural persis lagi kayak berpalet-palet gitu lama-lama saya yang kebuang kayak gitu kan teman-teman benar riset benar-benar riset yang mana teman-teman mau beli bisa tanya-tanya ke teman-teman yang MUA juga atau lihat riset-riset di google review-review yang mana benar-benar yang paling bagus teman-teman benar-benar pilih selektif yang itu gak apa-apa agak mahal sekalian tapi benar-benar kepake sampai habis itu akan jauh lebih bagus sih dibanding teman-teman misalnya punya banyak dengan warna yang mirip-mirip nih tapi akhirnya mubah sih gak kebuang gitu gitu sih habis itu apa sih yang harus kita lakukan agar kita dikenal habis itu teman-teman juga kalau misalnya karena kita sekarang jaman online juga sebenarnya kalau misalnya kategori MUA aku dari dulu memang kita udah mengenal ya sering maksudnya posting portfolio di Instagram itu sangat penting sih karena gak cuma showcase karya aja tapi ketika kita nge-post gitu at least follower kita meskipun gak banyak misalnya 3.000 follower gitu dari 3.000 tuh misalnya ngeliat saat itu 200 ketika kita nge-post orang tuh jadi ingat kayak oh iya ya sini ya make-uping ya jadi kita nge-remain orang terus tuh setiap hari kayak pekerjaan kita MUA loh kayak gitu at least gitu sih terlepas dia suka atau enggak sama karya make-up kita gitu kalau suka di-share wah itu bagus banget kayak gitu oke dari Kak Richard mau nambahin ini pertanyaan yang cukup menurutku cukup susah dibawa jawabannya terus terang nah ini asiknya ya ketika kita ada perbedaan pendapat mungkin bagi kalian ini bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda kalau Kak Nia tadi kan memang arahnya lebih ke arah efisiensi terus dia kan dulu beda kok saya kan ambilnya dari yang bawah dulu baru merangkak naik nah kalau pola pikir saya mungkin sedikit berbeda jadi mungkin bukan ini terus yang baik yang mana enggak enggak sekali lagi ini kita malah bagus menurutku ada yang berlawan ini supaya kalian tuh bisa brainstorming diri kalian sendiri sehingga oh ya ternyata aku cocok dengan pola pikir yang seperti ini aku cocok pola pikiran seperti ini kalau dari saya pertama yaitu sesuaikan marketnya dulu karena segala sesuatunya itu kamu harus perhitungkan dari awal kalau kamu misalkan mau make up dengan harga sekian ya kamu harus menggunakan produk dengan harga yang sekian nah permasalahannya adalah nanti larinya adalah di efisiensi produk jangan tertipu dengan marketing dari apa namanya brand-brand kosmetik kak beli satu palet ini aja nih lebih murah loh dapetnya sekian-sekian memang secara eh ketawa bener kan sis secara nilainya mungkin lebih murah tapi yang jadi masalah adalah kamu kepake semua enggak seperti itu kadang-kadang yaudah cuman beli yang paletnya isinya dua tapi ini kamu pake harganya memang sedikit lebih mahal kalau kita hitung satuannya tapi kamu enggak ngebuang sebenarnya seperti itu jadi efisiensi itu penting terus yang ketiga aku setuju dengan kan ya selalu ngikutin blogger-blogger make up karena mereka tuh kadang-kadang ada kayak live IG itu dia kan memperkenalkan produk-produk yang mereka gunakan dan sebagainya sekali lagi setelah lihat live IG-nya itu dicatat terus disesuaiin dengan market jangan wah pake ini bagus ya yaudahlah gue belilah ini harganya sekian eh tiba-tiba market kalian enggak ke arah sana gitu loh jadi jatuhnya adalah buang modal buang produk seperti itu beli produk mahal oke enggak ya oke beli produk murah oke enggak ya oke yang penting apa efisiensi dan sesuaikan dengan market kalian gitu itu nah terus masalah supaya dikenal dan sebagainya terus terang nih ya dari pembicara disini yang instagramnya belum centang biru cuman aku sih yang lainnya udah centang biru jadi memang sedikit challenging juga kalau bagi aku memang sedikit challenging karena memang kalau di dunia salon itu mungkin agak agak susah ya karena kalau di dunia kosmetik atau di dunia make up ini kan marketnya lebih lebih masif kalau di dunia salon ini lebih lebih tricky marketnya seperti itu dan juga ya itu yang penting adalah konsisten dalam berkarya aku aja juga masih belajar ke arah sana karena cukup dan amat sangat susah untuk kamu konsisten dalam berkarya terus dan juga kita harus invest juga mau enggak mau make up yang bagus tapi di invest yang untuk take gambarnya itu jelek itu juga jadinya bagus seperti itu tetapi tetapi make upnya biasa device-nya yang dipakai bagus itu jadi lebih oke aku ngomong lebih oke nah disini kalian harus belajar menjadi smart konsumen juga kadang-kadang kita harus lihat teredukasi juga sebagai customer untuk jangan mudah mudah apa ya namanya mudah tertarik sesuatu hal harus di-reset seperti itu oke kita next ke pertanyaan selanjutnya ini aku rangkum pertanyaannya ada beberapa yang agak mirip ini dari Adinda Layla sama dari Oni Magdalena how to start dan gimana sih caranya supaya pas mulai itu gak pengen perfeksionis gitu kan kadang kita terlalu perfeksionis itu kayak ah belum perfect nih jangan deh ah aku gak keren nih gak ada apa-apanya kayaknya gak akan laku deh gimana sih rasanya gimana sih caranya untuk overcome self-resistant itu nih nah mungkin aku coba tanya ke Kak Jess gimana Kak Jess menurut aku kalau kayak perfeksionis itu kalau di aku tuh perlu banget sih justru itu perlu banget itu kalau memang produknya belum sempurna kalau aku jual produk ya jadi bukan kalau produknya tuh belum sempurna aku lebih pilih gak keluarin dulu gitu jadi memang harus kadang-kadang kita harus jadi perfeksionis sih tapi kalau ke diri kita itu mungkin kalau tadi kan kayak lebih pemikirannya kali ya kalau yang tadi itu maksudnya itu kayak kita harus yakin dulu nih yang tadi aku bilang itu kita harus yakin sama diri kita kalau kita tuh mampu kalau kita tuh bisa gitu kalau misalkan kitanya gak yakin pasti outputnya itu pasti gak akan bagus kayak gitu gak akan semaksimal itu dan gak akan bagus gitu kalau misalkan kita sendiri aja gak bisa yakin gitu karena segala semuanya pasti pembisnis itu udah yakin nih di awal kalau kerja keras gak mengkhianati hasilah kayak gitu hasilannya gitu jadi menurut aku ya pemikiran itu nomor satu sih kita harus punya mental health yang bagus yang bisa meyakinkan memotivasi diri sendiri dan yakin pada diri sendiri sehingga nanti lingkungan akan membantu kita juga gitu untuk kayak mencapai apa yang kita inginkan gitu sih oke berarti untuk itu over come itu kita mesti building confidence dulu ya dari diri kita dulu ya supaya gak kena self-doubt dengan resistan gitu oke dari speaker lain ada yang mau nambahin Kak Nia atau Kak Richard untuk pertanyaan ini mungkin aku boleh sih nambahin sedikit karena ini relate ke aku aku juga cukup perfeksionis which is bagus seperti yang Kak Jessica bilang tapi jeleknya itu jadi gak bikin-bikin kayak gitu nah pada itu justru sampai titik yang kita gak bikin intinya kita gak mulai itu yang salah sih jadi ya karena once kita gak stop itu ya kita disitu-situ aja levelnya padahal ketika kita start ya memang sih maksudnya pasti namanya kan akan dibutuhkan jam terbang tapi hasilnya misalnya belum sempurna tapi kan dari ketidaksempurnaan itu kita akan dapet titik sesuatu yang harus kita sempurnakan di berikutnya berikutnya menuju kesempurnaan kayak gitu kayak gitu sih oke ini ada next question nih ko Richard saya izin bertanya bagaimana cara kita ataupun teknik menghindari bisnis dari pesaing nah ini juga penting banget nih differentiation ya dalam bisnis gitu dalam segi branding dan juga strategi mungkin nanti Kak J sama Kak Richard boleh makan yang juga boleh jawab silahkan untuk pertama Kak Richard boleh jawab oke kembali lagi sih jangan kalau misalkan pesaing ada yang jelek-jelekin atau yang negatif please kita jangan kepancing untuk memberikan feedbacknya negatif juga itu pertama karena hal positif ini pasti akan menarik hal yang positif yang lainnya terus memang semuanya akan butuh proses aduh kok capek kok kita diserang terus diserang terus it's okay aku ngomong konsisten itu susah which is itu konsisten untuk melakukan hal yang positif itu juga susah seperti itu nah ini kita tetap harus tetap konsisten kita harus jaga seperti itu karena pada saat pasti akan ada waktunya yang menyerang kita ini akan kena batunya believe it or not tapi it's works menurutku ya karena aku juga juga-juga ngalami ini tapi memang prosesnya panjang seperti itu terus yang kedua adalah buat market sendiri dalam langsung sih gini misalkan nih ada satu salon teman salon di Semarang ini udah expert banget di coloringnya gitu wah ini kalau salon aku ngejar ke arah sana susah kita harus tahu kapasitas diri kita seperti apa kita harus memahami diri kita dulu sebelum kita compare dengan yang lain nah ketika saya lihat waduh ini saya susah kalau ngejar ke arah sana karena mereka udah beli buka harganya mahal rame dan hasilnya bagus seperti itu nah kita kalau ngejar ke sana kan susah nah tapi kan kita nggak mungkin sambil kita ngejar ke sana kita bikin market baru karena itu di salonku ini kita lagi nge-push untuk ke arah tekstur kayak permanent blue trail terus kayak Korean wave dan sebagainya kita lagi nge-push ke sana nah bikin market baru bikin peluang baru seperti itu sehingga kasar katanya seperti ini oke kamu mau jelekin aku di sini misalkan cuman kamu belum bisa bikin market ini loh kita ada nilai plusnya seperti itu jadi nanti lama-lama percaya atau tidak market itu akan bisa menilai kok oh ini yang good vibes ini yang bad vibes gitu padahal aku malsah kalau kesana aku selalu diomongin wah ini potongnya dimana jelek ini daripada kalau dia ke kita oh ini potongnya dimana ini aku kurang cocok enggak kok ini bagus kalau nggak cocok nggak mungkin dong sama-sama tetap rame seperti itu selalu berikan hal-hal positif nanti market sendiri akan menerima itu akan memuji seperti itu oke nah pertanyaan selanjutnya untuk Kak Jess nih masih sama gimana sih strategi untuk bikin differentiation dari brandnya dengan kompetitor kan banyak banget nih belum lagi yang lokal tapi juga yang dari Korea dari seluruh dunia gitu ya skincare dari luar negeri gimana sih cara teknik brandingnya teknik marketingnya supaya establish true if ever white white lab dan ada pertanyaan lagi tadi kenapa dipisah-pisah Kak brandnya buat aku itu kalau kayak gitu kalau kompetitor di industri nya aku ini udah berdarah udah bener-bener kayak setiap hari tuh muncul baru nih brand-brand baru gitu kan jadi buat kita kompetitor itu udah banyak banget nah gimana sih caranya tuh bersaing gitu kan kalau dari aku tuh nggak usah ngejatuhin tetangga jadi lebih fokus sama diri sendiri gitu loh karena habis waktu nanti kalau kita kayak kerjain untuk kayak ngejatuhin sana ngejatuhin sini gitu kita lebih fokus ke sana sedangkan kita aja nggak beresin nanti kita yang justru ketinggalan kan jadi menurut aku tuh nggak penting banget buat ngejatuhin tetangga tapi lebih fokus sama diri sendiri apa yang bisa kita improve itu kalau dari aku nah kemudian kalau dari segi brandingnya itu memang brand itu buat aku itu adalah seperti manusia jadi brand itu seperti punya nyawa dan setiap orang itu berbeda jadi aku kamu sama semua yang ada disini tuh berbeda kan karakternya tuh berbeda nggak pernah ada duanya aku gitu jadi buat aku tuh meski banyak brand itu nggak masalah gitu tapi kita itu gimana cara bisa jadi diri sendiri gimana caranya kita punya jati diri yang nggak ikut-ikutan sama yang lain dan itu yang membuat kayak customer itu inget tentang kita kalau misalkan kita nggak punya jati diri kita ngikut-ngikut sama yang lain itu kayak orang bakal gampang lupain tapi kalau misalkan kita punya jati diri orang lebih gampang inget makanya kalau kita lihat artis-artis yang sukses gitu mereka satu sama lain kan berbeda-beda kan jati dirinya karakternya berbeda apa yang mereka tampilkan berbeda dan itu yang bikin keinget gitu kalau misalkan komedian mungkin dia yang harus ngelucu gitu kan tapi kalau misalkan kayak artis dia yang kayak actingnya harus keren gitu jadi kita punya masing-masing diri sendiri gitu dan itu yang bikin kita bisa bertahan dan kita bisa lebih dikenal orang dan diingat itu sih terus kalau kenapa dibikin berbeda-beda karena segmennya berbeda-beda gitu karena kalau kayak True If itu lebih ke premium kalau kayak Everwhite itu lebih kayak modern kalau yang kayak White Lab lebih kayak laboratorium jadi memang kayak dari segi jati dirinya dan brandnya itu juga berbeda yang pengen pesan yang disampaikan pun ke customer itu berbeda dengan produk-produk yang kita highlight pun juga mostly berbeda jadi kenapa dibikin berbeda karena kita punya mimpi kan memang kita punya mimpi untuk memajukan industri beauty di Indonesia dan itu kayak bersyukur juga dengan teman-teman pemain beauty lainnya yang muncul itu benar-benar meskipun itu kompetitor ke kita tapi itu sebenarnya membantu kita juga untuk mengedukasi loh ke masyarakat gitu tentang apa ya beauty lokal tuh bukan jelek kok kita juga bisa bagus kita juga bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri gitu jadi kalau kita aku yang nge-edukasiin sendiri mungkin susah tapi dengan banyaknya pemain yang kayak bantuin edukasi itu justru lebih kayak marketnya lebih kebuka lagi dan banyak masyarakat Indonesia lebih percaya terhadap produknya kita gitu sih Kak oke keren banget ya Kak untuk bawa misi memajukan skincare lokal nah untuk Kania sendiri nih gimana nih teknik personal branding ini ada yang nanya gimana sih Kak Ania bangun brand diri sendiri Kania ini oke mungkin agak mirip-mirip juga sih dari speaker-peaker lain tadi udah sampaikan aku sebisa mungkin juga cari aku nyamannya dimana ya aku bisa lakukan terhal tersebut konsisten dalam jangka waktu lama kayak gitu jadi gak mencoba untuk menjadi orang lain habis itu aku tekunin disitu nah aku juga kayak yang tadi aku udah sempat sampein juga sih aku awal-awal coba cari juga apa yang aku bisa bawakan berbeda ya dari orang lain yang kira-kira sebidang juga di aku kayak gitu gitu sih dan habis itu aku bikin hal tersebut konsisten jadi orang ingat aku arahnya ke sana kayak gitu oke nah pesan terakhir nih Kak untuk para pelaku beauty planner lainnya dan untuk orang yang baru mau memulai gitu ya apa sih tips yang bisa dikasih tahu kepada yang mau mulai sama yang lain mungkin dari Kak Richard boleh Kak Jess boleh dari Kania boleh mungkin cukup satu kalimat aja Kak nanti kita abis ini lagi ada Kak Viandra untuk mengisi lagi dari Sendit silahkan ya Kak Richard duluan boleh ini kata-katanya sedikit kasar sih ya cuman menurutku aku paling suka sih karena kadang-kadang kalau kita itu dapet kata-katanya yang halus itu kadang-kadang gak masuk pikiran dengerin ya siap-siap ya jadi gini perfeksionis it's okay idealis tanpa realistis itu gudu gitu aja mantap oke dari Kak Jess gimana Kak Jess udah terpukau Kak dari aku dari aku yang penting sih percaya diri itu nomor satu terus kedua itu jangan pernah pantang menyerah karena kalau sampai kalian ngadepin kayak sesuatu masalah atau kayak tersandung itu bukan cuman kalian kok kita semua disini tuh udah ngalamin itu juga gitu jadi kalian gak sendiri jadi selalu berpikir kalau misalkan orang lain bisa survive kita juga pasti bisa jadi ininya ke diri sendiri sih mulai dari diri sendiri gitu sih oke dari Kania gimana Kania aku ya aku selalu paling terakhir nih yui gitu alesan kayak udah pada diam-diam semua mas pikir lain jadi kalau aku sih mungkin kayak slogan Tokopedia kali ya intinya mulai dulu habis itu percaya pada prosesnya kayak jangan selalu bandingin diri teman-teman lihat ke orang lain mulu aduh orang lain bagus banget aku jadi takut gitu rasanya karena setiap orang prosesnya tuh beda-beda kayak gitu everybody unik gitu pokoknya mulai sekarang karena kalau gak sekarang ya teman-teman disini-sini aja gitu itu aja sih dari aku semangat eh kurang semangat semangat gitu semangat oke keren banget hari ini semua insightful banget mudah-mudahan bisa berinspirasi untuk yang lain semua nah silahkan Kak Viandra dari Sendit untuk meng-share ya thank you so much buat panelis-panelis semuanya udah hadir aku juga sendiri belajar banyak nih dari sesi ini nah aku cuman mau ngingetin aja kalau buat kalian yang punya bisnis eh mana sorry-sori salah ya dan mau menggunakan Zenbit sebagai metode pembayarannya kalian gampang banget bisa scan di QR code ini kelihatan gak ya nah sampai buat kalian yang baru punya bisnis atau punya bisnis rintisan yang emang pengen membantu untuk mereka pembayaran secara online dari berbagai metode pembayaran mulai dari e-card to credit sampai e-wallet bisa di-scan aja disini karena kita lagi ada promo selama setahun jadi lumayan banget buat kalian yang emang mau terima pembayaran mengundangkan payment gateway karena kapan lagi kan nah thank you so much aku itu aja sih dari aku terima kasih banyak semuanya yang udah hadir dan untuk spot dan juga para panelis makasih kembalikan lagi ke Mbak Mi ya oke kita udah di penghujung acara nih tapi kita pengen foto-foto nah boleh semuanya boleh kita nyalain kameranya kapan lagi kita bisa foto-foto bareng Kak Jess Kak Richard Kak Jessica sama Kak Viandra ada yang screenshot kan ya mungkin dari Michelle atau Ami atau Havi boleh aku bantu foto ya jadi ini karena banyak jadi bisa tetap bergaya dulu aja jadi aku bantu screenshot gaya gimana nih Mika boleh pada nyalain kamera yang belum sebentar ya kita tunggu sebentar lagi buat teman-teman yang masih on the way nyalain kamera biar kebahagiaan join foto bareng yuk oke oke aku foto sekarang ya jadi sebenarnya bisa tetap senyum dulu atau ngeluarin gaya terserunya satu satu dua tiga satu dua tiga oke siap oke lagi udah semua udah oke mantap oke kalian semua kalau ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin bisa via DR dengan Kak Richard dengan Kak J sama dengan Kak Nia ya dan kalau pengen tahu lebih banyak tentang Sandit boleh dibuka linknya yang tadi di-share oleh Kak Viandra oke thank you banget udah join acara ini oh ya jangan lupa untuk ini ya isi feedback link feedbacknya supaya kita dapat feedback nanti nextnya eventnya itu gimana sama untuk kalian yang pengen dapat e-certificate boleh diisi via feedbacknya oke thank you banget untuk para speaker Kak Nia Kak Richard Kak Jess sama Kak Viandra keren banget paparan hari ini paparan paparan covid kali stay safe stay healthy stay safe stay safe semuanya bye-bye 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 thank you Kak bye-bye 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 Jess mukaku gini pake apa Jess oke silap kok nanti di DM ya oke siap kok ini parah nih kena masker nih soalnya iya bener aduh parah banget parah banget eh gak apa-apa kan lawn santai aja kan silahkan kok kalau masih ada silahkan sambil nunggu keluar gedung semua bersih-bersih dulu gedungnya disini ya tolong lipnya ya bersih coffee breaknya belum ada nih ke Richard waduh ACnya udah dimatiin Jessica nanti kapan-kapan aku boleh DM juga gak pengen tanya-tanya boleh dong jangan kapan-kapan abis ini ya Jessica emang umur berapa sih kayaknya masih muda deh sebok ayo 27 29 iya 29 17 17 sedikit aku 27 tahun ini 29 92 berarti ya Jess 91 oh 91 kalau Richard paling sepuh ya yoi yoi 33 loh wah gila senior kenapa Jess senior lu ngomong aja tua gak usah gak usah bahasi senior senior gila sih nih jadi pintar ngomong loh kebanyakan main clubhouse soalnya iya bener loh bener-bener iya ya kita semua kenalnya dari clubhouse Jess kapan-kapan masuk lah ke room kita lah gak kenalnya dari sini dari sini kalian suka di clubhouse gitu iya betul betul kita semua kenalnya di clubhouse awal mulanya seperti itu seru banget oke oke kapan-kapan ya aku join ya yoi yoi boleh ini yang yang stem masih banyak kayaknya kita sampai jam 10 sampai jam 10 apa ini kalau kalau Richard mukanya mukanya ketawa-ketawa jadi puas banget kenapa kenapa lu puas kan puas dong puas gua juga puas sih enak sih maksudnya temen-temen yang hadir di sini pun juga responnya bagus-bagus bro iya sama-sama belajar ya kita ya thank you iya bro sesi 2 yuk sesi 2 mampus gimana tuh aksel-aksel aksel sih masuk ijin gini ya eh Jess itu kamu gak gua dari tadi udah minum si Jessica tadi colong-colong minum selok tadi keselok lu gak kepikiran buka beauty klinik gitu Jess sempet kepikiran sih kok cuman kan memang gak gak pernah ekspert di bidang kayak gitu kan terus lagi pandemi juga jadinya kayak udahlah mimpinya nanti dulu gitu jadi coba gedein di online